Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membuat sekarang fasilitas tambah data melanjutkan pada perkembangan yang lalu untuk membuat tambah data ini kita akan menggunakan teknik kodal dimana saat ditekan tombol tambah data maka akan muncul pop up jadi kalau misalnya disini saya sudah tampilkan untuk pinjam kalau saya klik tambah data maka dia akan muncul pop up nah ini dibuat belum menggunakan livewire jadi kita sekarang akan belajar bagaimana caranya supaya fungsi tambah data ini menggunakan livewire kita lanjutkan untuk membuat model itu sudah disediakan oleh bootstrap sudah disediakan oleh bootstrap jadi disini saya tampilkan ini bootstrap versi 5 ya ini bootstrapnya versi 5 tapi kita pakai yang bootstrap versi 4 kita kalau lihat di parafield kita di public asset cfs itu ada bootstrap bootstrapnya itu versi 4 jadi kita harus mengikuti aturan bahwa bootstrapnya yang kita pakai versi 4 kita cari modal disini untuk buat modal caranya seperti apa ya disini nanti ada seperti ini ya dan itu sudah ada di program sudah ada di program jadi kalau kita lihat di programnya itu di resource view alaman pinjam nah ini sudah ada modal ini modal modal feed dan lain sebagainya sama ya itu ada modal feed sama kemudian ini adalah tombol yang akan ditekan jadi tombol itu akan menjalankan ini data targetnya ya modal pinjam tambah ini id ya karena ada programnya ini nah ini idnya modal pinjam tambah oke sekarang kita buatkan live wirenya untuk kali ini live wirenya itu kita jadikan satu dengan to peminjaman jadi kita buat file baru namanya modal add peminjaman ini saya simpan saya copy kemudian kita bikin file baru di dalam live wire kita buat file baru namanya adalah modal add peminjaman .blit.php oke isinya apa isinya adalah ini mulai dari button kemudian modalnya jadi kita buka lagi tadi di alaman view pinjam ini buttonnya kita masukkan kita masukkan saya copy saya masukkan ke modal kemudian modalnya sendiri ini modalnya nah ini saya tutup begini biar mudah modal ini saya ambil saya ctrl x kemudian saya taruh di modal add peminjaman ini disimpan kemudian nanti ada beberapa hal yang harus kita modifikasi kita masukkan ini ada dan lain sebagainya yang kuning-kuning itu nanti akan kita perbaiki oke sekarang kita akan masukkan modal add peminjaman itu ke show peminjaman di show peminjaman nah disini kita masukkan disini nah jadi istilahnya modal add peminjaman ini masuk ke dalam show peminjaman bleed.php jadi nah kita pindahkan ke file lain supaya lebih mudah nantinya ya dan lebih bersih file kita ya yang danisnya juga jadi lebih mudah oke sekarang kita tambahkan atau lakukan perbaikan terhadap file kita yang pertama adalah saya akan tambahkan data backdrop static ya jadi kalau di awalnya disini ini saya atur dulu deh saya format dokumennya biar rapi nah disini data backdrop static itu saya pakai supaya form kita yang kita form pop up yang kita pakai ini kalau ini saya klik disini kemudian ini saya klik di luar maka dia nutup gitu ya nah kalau kita pakai data backdrop static ini saya copy aja saya tambahkan dimana saja di baris itu ya di modal feed ini ya ini modal kita batas untuk bikin modalnya kita tambahkan ini nah kalau sudah ditambahkan ini nanti dia harapannya dia tidak tertutup di klik di luar gitu kemudian juga ada ini ya wire ignore cell kita masukkan disini ya ini ceritanya supaya supaya sewaktu tombol itu di klik dia tidak keluar ya tapi diproses dulu nanti keluar atau menutupnya si form ini sesuai dengan program yang kita buat ya kemudian disini ada form ya di form ini yang paling penting yang itu adalah di bagian ini ya ini saya copy kita sudah punya form name ya nah ini actionnya ada disini nah action ini kita hapus aja sampai kepada post encryption type encryption type itu bagus untuk digunakan kalau misalnya kita mengirim data gambar karena kita tidak ada gambar ini tidak perlu diadakan oke kemudian ini saya buat seperti ini artinya nanti kalau tombol tambahnya tombol simpannya di klik maka dia akan menjalankan controller atau fungsi atau metode save ya atau metode save kemudian apalagi nah ini buttonnya ya button ini memang dipakai untuk menutup menutup form jadi kalau tadi disini ini tidak ada tombol silangnya tidak ada tombol silangnya kalau mau ada tombol silangnya boleh kita tambahkan itu kalau tidak kalau ditambahkan yang ini di bawahnya title ini saya copy saja di bawahnya title di bawahnya title ini form model header oh ini di bawahnya ini ini kalau kita lihat formnya itu kita ada di atas formnya ada di atas ini saya buat seperti ini supaya tampilannya agak lebih bagus karena tombolnya itu ada di bawah ada di footer sehingga kita pindahkan dia ke atas ini formnya kita taruh di atas modal content di atas modal content ini kita pindahkan saya taruh disini kemudian saya tekan tombol alt panah atas saja dia bisa pindah ke atasnya modal content oke kemudian nah ini untuk fieldnya kita tambahkan wire model nama field yang mau kita pakai apa disini kan ada name ya id petugas nah name ini kita gantikan dengan ini wire model id petugas gitu ya kemudian disini kan ada placeholder placeholder ini tidak berfungsi kalau kita lihat placeholder itu adalah tulisan di dalam sini tapi karena ini pakai drop down nah itu akhirnya jadi tidak berfungsi caranya adalah ini apa namanya bisa di hilangkan bisa di hilangkan tapi juga saya berikan opti seperti ini option value sama dengan kosong idem pilih petugas kalau di awal ini cuma kosong begini saja ya kosong nah ini kita kasih tulisan disini value sama dengan petik-petik idem kemudian disini ada tulisannya pilih petugas pilih nama petugas oke saya bikin disini seperti itu petugas begitu saja kemudian di bawah sama untuk anggota kita masukkan bagian yang ini yang anggota kita ke bawah saya tutup deh biar lebar yang anggota ini namenya kita ganti dengan wire live wire ya begitu disini sama seperti yang ada di atas tadi value value sama dengan petik-petik kemudian disini pilih anggota oh ya disini ada hidden ya kemudian yang terakhir disini namenya adalah diganti dengan wire model wire seti dua model ya kemudian optionnya kita juga sama value sama dengan kosong hidden pilih hukum kita simpan kemudian tombolnya itu kita pakai yang di footer ya yang di footer kalau disini kan tombolnya ini tombolnya ada di footer karena tombolnya ada di footer maka pasangan ini harusnya ada dibuat dari modal body kalau kita lihat dia masih ada di dalam modal body saya format dokumennya dulu nah ini salah ini dia pasangannya tidak benar maka ini saya keluarkan saya tindakan ke bawah satu nah disini lah tempatnya kalau begini sudah betul dia keluar dari modal body nah formnya itu pasangannya betul sudah ini kita simpan kemudian kita buat function save kita buat function save di file show peminjaman file show peminjaman itu ada di app livewire show peminjaman nah disini kan baru ada render sekarang kita buat public consensual public function save tidak ada id oke kemudian di dalamnya saya saya become this validate dollar piece valid nah yang di validasi kita bikin validasi menggunakan cara yang di atas ini ya saya pakai ini saya copy di atas di bawah nah ini ini kan ada garis bawah ini saya hapus dulu satu kemudian nanti dia bilang harus dimasukkan ini nah ini ya livewire attribute validate oke kemudian kalau dia sukses validasinya maka dia akan simpan datanya tuh datanya disimpan ya ini id petugas dari mana ya ini id petugas di atas ini ya id anggota disini juga ada yang anggota disini id buku ya sama yang ada disini tadi mana ya kok gak kebuka oh disini oh di modal body ya di modal body itu disini ada tadi nama petugas untuk semua nah disini edit petugas bar modelnya jadi nanti disini juga pakai edit petugas gitu ya udah kemudian saya tambahkan ini baris ini itu untuk membuat pesan kesalahan saya buat untuk menunjukkan informasi bahwa data peminjamannya berhasil ditembakkan kemudian ini untuk mengosongi form ya jadi setelah disimpan isian dari form tadi misalnya tadi disini sudah kita isi ya nah disini sudah kita pilih misalnya begini nah dengan perintah reset maka ini akan kosong lagi oke terceritanya keperintah reset kemudian yang terakhir adalah disini saya buatkan satu dispatch dispatch ini mengirim tanda kepada sistem bahwa ada pesan modal ada tanda tutup modal kemudian nah ini saya tambahkan ini untuk menampilkan bahwa data berhasil disimpan ini ada show peminjaman ada show peminjaman show peminjaman nah ini eh salah disini di show peminjaman kita tambahkan juga untuk menampilkan tan kita masukkan ini kemudian sehingga ada hasilnya seperti ini nah habis itu ini ada event namanya tutup modal gimana event tutup modal ini kita harus tambahkan javascript javascript kita masukkan dia ini kita copy di view pinjam titik blade view pinjam titik blade nah disini ya saya tambahkan satu seksion di bawah namanya script nah script ini kita tuliskan di index titik blade ada yield script ya di index blade di index blade ini kita taruh di bawah sebelum body kita kasih apa add yield script artinya nanti tulisan javascript ini ini yang akan di di jalankan nah eventnya itu adalah tutup modal kalau ada tutup modal maka dia akan tutup modalnya ya yang ada plus nya kemudian ini ini memang harus ada modal backdrop nya karena tadi kan kita modal nya itu tidak bisa di klik di luar home kemudian modal pinjam nya di hide ditutup oke cuma begitu aja sih kayaknya begitu aja sudah sampai itu untuk peminjaman dan saya kira ini ini mungkin baik ya nanti kita lanjutkan untuk form yang lain ini kalau kita jalankan saya refresh dulu oh tugas gimana ada petugas oh ini pilih petugas dolar petugas maaf maaf ada yang lupa saya untuk dibuatkan bahwa saat show peminjaman ini data yang dikirimkan bukan hanya pinjam model ya itu dikirimkan macam-macam itu ternyata peminjaman kontrol nah disini nah ini ini data yang ada ini nanti kita masukkan ke sini kalender ya ada petugas model kita harus masukkan nah ini modelnya dimasukkan kemudian anggota model juga dimasukkan model juga dimasukkan ya kemudian nanti akan dipakai di show pinjaman show peminjaman ini saya copy sampai sini ya ya hmm sebentar ini pinjam model sudah pinjam model sudah berarti cuma ini saja tugas anggota butuh saya copy kasih koma nah itu ya data petugas data anggota data buku sedikit yang semua kasih impan nah ini ada dua nih tombolnya yang mana berarti tombol yang satunya di view pinjam di view pinjam yang ini ini masih ada tombol nah ini ada tombol nih dihapus saja saya simpan refresh tinggal satu serangnya nah ini kalau di klik di luar nggak bisa nutup dia ya nggak bisa nutup nah ini sekarang sudah ada pide petugas tadi tulisannya nggak ada nah ini tadi datanya ada berapa kalau saya klik tambah nah itu tertutup kemudian disini ada pesan apa namanya berhasil disimpan ditambahkan nah ini sekarang data yang baru kita tambahkan oke begitu saja mudah-mudahan bisa di apa namanya bisa diikuti ya maaf ini kayaknya ada yang kurang tadi akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat